Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Tadi sih, mulut-mulut yang ada di penyakit ini terbukti sudah hampir semua, berkualitas semua, inputnya itu sudah mempunyai prestasi, inputnya itu sudah mempunyai dapat yang terkendam, yang harus dikeluarkan, yaitu melalui peran guru pesihan yang harus mempunyai dapat. Lalu pesan bagi mas, buat para siswa-siswa yang tersendiri masing-sendiri 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 masing-sendiri? Ya, pesan saya untuk anak-anak Indonesia yang saya kutus, itu, satu, ini harus benar-benar dijaga. Apa itu? Ya itu adalah semangatnya, semangat untuk belajar, semangat untuk berkarya ini harus benar-benar dijaga, dan harus ditingkatkan. Karena orang sukses itu berawal dari karyanya, bukan dari intelektualnya. Etelektual itu menurut saya nomor dua. Nomor dua menurut saya, karena yang pertama itu kreatifitas dan karyanya, jadi menciptakan karya apa untuk gangsa ini. Maka itulah nanti anak akan terlahir dengan orang yang berhasil, orang yang sukses itu. Kalau boleh tahu, guru favorit Mbak Dimas siapa? Guru favorit saya pada waktu saya kasih semua itu, dua-duanya sekali, yang dari SD, SMP, SMA, itu ada semua menurut saya. Tapi yang paling berkesan, yang paling menurut saya guru yang terfavorit di antara favorit-favorit yang lain adalah yang bernama ibu guru Ibu Istiqomah. Beliau adalah guru dari SMA, Enwal Marek. Dan beliau itu kalau mengajar sangat menginspirasi untuk saya. Saya bisa menguasai bahasa Indonesia, saya bisa menyukai bahasa Indonesia karena beliau. Saya bisa mempunyai prestasi juga karena beliau. Terus, pada waktu saya masih kuliah, saya bertemu dengan salah satu dosen, maksud saya, yang bernama Bapak S. Prasetyokomo. Beliau adalah penulis terkenal, penulis buku, penulis sastra, penulis novel, yang sekarang menurut saya usianya sudah dikatakan tua. Tapi beliau dengan mahasiswanya itu masih akrab, masih komunikasi. Dan selanjutnya, satu lagi, Pak Agus Wismanto, yang saya di IGBTK di sekarang itu juga dosen yang menginspirasi saya. Beliau itu adalah dosen yang mengajarkan bahwa guru itu tidak boleh mempunyai bagaimana cara menjadi guru dengan cara menginspirasi, bukan dengan cara hanya sekedar mengajar saja. Terima kasih, Pak. Cuma kita sehat-satunya seru baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau saya, Pak. Kalau saya, Bu IGBTK. Karena Bu IGBTK menurut saya sangat perhatian. Saya suka berhenti. Kalau saya sendiri, saya suka sama Bumstana. Karena Bumstana itu berharian juga orang yang sabar. Saya ingin menjadi orang yang sabar. Saya ingin menjadi orang yang sabar. Saya ingin menjadi orang yang sabar. selamat menikmati 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 selamat menikmati